Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Jokowi Dodo untuk menjabat tiga periode muncul di sejumlah daerah. Spanduk ini, Saudara, dipasang oleh relawan koalisi bersama rakyat atau Kobar. Dalam spanduk bergambar foto Jokowi Dodo ini disertai dengan tagar 2024 bersama Jokowi. Spanduk ini antara lain terlihat di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru. Mantan Ketua DPD-PDIP Wilayah Riau, Kordias Pasaribu menilai pemasangan baliho Jokowi adalah bentuk kecintaan masyarakat terhadap Jokowi Dodo atas prestasi-prestasi yang diraih hampir selama dua periode. Namun ia mengkritisi wacana jabatan presiden tiga periode yang dinilai melanggar konstitusi. Bahwa Jokowi ini kita sepakat berprestasi. Tetapi, kalau prestasi Jokowi ini menjadikan kita untuk merubah atau kekhawatiran kita atau isu-isu yang kita buat supaya pembangunan Indonesia berkelanjutan, saya kurang sependapat. Karena sebagai kita warga negara, sebagai negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, kita sudah punya aturan. Tidak hanya di Pekanbaru Riau, Saudara, Baliho dan Spanduk yang berisi tagar 2024 setia bersama Jokowi juga terpasang di sejumlah daerah seperti di Palembang, Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Lampung Selatan. Baliho dalam ukuran besar ini, Saudara, terpasang di sejumlah jalan utama. Deklarator Koalisi Bersama Rakyat atau Kobar, Sahat Martin Sinurat mengatakan, pemasangan ini merupakan bentuk aspirasi rakyat dan diharapkan bisa jadi masukan untuk MPR. Itu yang kemudian menjadi aspirasi dari Kobar, kita bersuara kepada MPR, agar MPR melakukan kajian, melakukan pembahasan untuk menilai kira-kira ya idean itu seperti apa. Apakah dua priori seperti sekarang, atau justru jangan-jangan tiga priori. Sehingga kemudian jika memang tiga priori adalah waktu yang ideal untuk menyelesaikan agenda pembangunan, MPR bisa melakukan sidang amandemen. Di Jakarta, Saudara, politisi PD Perjuangan mengatakan partainya tetap konsisten dengan konstitusi terkait dengan masa jabatan presiden. Anggota DPR yang juga merupakan politisi PD Perjuangan Mas Sinton Pasaribu menilai, ide untuk jabatan presiden tiga periode tidak sesuai dengan zaman. Dia menilai, aspirasi sejumlah relawan sah-sah saja, tapi tentu saja ada konstitusi yang membatasi. Pernyataan Mas Sinton ini menanggapi maraknya Baliho mendukung Joko Widodo, presiden tiga periode di sejumlah daerah. Jabatan presiden itu dibatasi hanya menjadi dua periode seperti itu per lima tahun. Jadi kalau ada kelompok atau masyarakat mengatasnamakan diri sebagai komunitas relawan, menyampaikan itu menurut saya, itu sebagai sebuah pendapat. Ya sah-sah saja, tetapi konstitusi kita sudah bergerak maju. Jadi ide tiga periode itu, itu adalah ide yang ketinggalan kereta lah, ketinggalan zaman. Sementara istana yang menanggapi sepanduk dukungan kepada Joko Widodo untuk memimpin tiga periode, menyatakan tidak ada pembahasan soal jabatan tiga periode. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin menegaskan aturan dalam konstitusi dengan jelas mengatakan bahwa maksimal masa jabatan presiden hanya dua periode. Bagi Presiden Joko Widodo dan pemerintah tidak ada pembahasan tiga periode maupun penundaan. Bahwa kalau hari ini ada di mana-mana spanduk-spanduk kampanye tentang tiga periode biasa dalam alam demokrasi dan bagi masyarakat ini adalah sebuah fakta terhadap betapa besar harapan masyarakat terhadap apa yang sedang diperbincangkan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pembahasan tentang tiga periode dan penundaan telah selesai dan Presiden sekarang memiliki konsentrasi penuh dalam menyelesaikan tugas-tugas atau program strategis nasional untuk menyongsong berakhirnya masa dinas Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto hari ini saudara bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam pertemuan ini Surya Paloh mengakui salah satu yang dibahas yakni soal isu penundaan pemilu. Surya Paloh menyatakan soal penundaan pemilu sebaiknya tidak lagi menjadi polemik karena masih ada hal yang lebih penting yang harus jadi perhatian. Sementara itu Partai Golkar menyatakan akan menyerap aspirasi yang terus muncul dari masyarakat soal isu penundaan pemilu. Terus terakhir saja kami mendiskusikan hal ini. Kita berbicara dari perspektif berbagai perspektif yang ada yang semuanya adalah mencari pemikiran-pemikiran yang lebih bisa bermanfaat untuk kemaslahan bangsa dan negara seperti apa yang telah selutarakan awal. Jadi tidak ada polemik lagi untuk masalah itu ke depan. Karena kami yang menjadari betapa sisa energi yang kita memiliki ini harus bisa kita curahkan lebih fokus untuk hal-hal yang lebih produktif. Partai Golkar kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap. Kemudian kedua tadi kami sudah bahas bahwa politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua-ketua umum partai. Dan banyak hal yang harus dibahas terutama ketua umum-ketua umum partai yang mendukung Bapak Presiden. Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh. Namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.